Batang padi yang sudah kita panen ini, itu tak boleh kita injak-injak seperti ini. Apalagi dicabut. Itu pantangan yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang padi lokal ini sudah dapat dipetik, sudah masak. Kita gunakan alat seperti ini, arit picil. Namun, pada zaman dahulu, penggunaan alat yang seperti ini di kampung kami ini dilarak. Itu terjadi sudah lama sekali. Zaman itu, penggunaan alat apapun dianggap menyakiti padi. Jadi, bagaimana cara panennya? Kita gunakan telapak tangan, seperti ini. Cuma zaman itu, telapak tangan orang-orang itu masih tebal. Kalau sekarang, kita gunakan kuku, seperti ini. Harus dikutip. Paling kurang, kita harus kutip satu butir. Paling kurang, sambil mengucapkan bacaan tertentu. Ada bacaan khususnya itu. Batang padi yang sudah kita panen ini, itu tak boleh kita injak-injak seperti ini. Apalagi dicabut. Itu tantangan yang sangat besar. Tapi yang ini hanya berlaku sampai padi ini jadi beras, jadi nasi, dan dimakan. Setelah kita makan, padinya, ya kita boleh mencabutnya atau menyanginya. Itu pantang larang panen padi zaman dulu, saat saya masih anak-anak. Saya masih bertemu dengan budaya yang seperti itu. Bila kita langgar, dan ketahuan orang tua, wah, habislah kita. Semua hal yang rumit itu, sengaja dirancang para leluhur dulu untuk menanamkan konsep, bersyukur, menghargai makanan, dan menghargai rezeki. Sekarang orang boleh pilih alat apapun. Boleh parang, boleh pisau, boleh gunting, bahkan boleh mesin. Tak ada lagi pantangan. Saya akan gunakan ini. Mengukir patung di kayu berdaruh. Yali, 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 yali.